Pemirsa, Pulau Bali yang dikenal sebagai pusat warisan budaya dan tradisi artistik mendorong berkembangnya sebuah ekosistem kota kreatif dan pusat budaya. Lahan seluas 44 hektare di Kabupaten Tabanan, Bali hadir sebagai terobosan baru menuju kota kreatif yang berkelanjutan. Dalam upaya mengembangkan warisan budaya Bali dan konservasi lingkungan, dilakukan pendekatan holistik untuk menjaga keharbonisan ekologi, inovasi kreatif, dan konektivitas melalui pembangunan sebuah ekosistem kota kreatif dan pusat budaya berkelanjutan seluas 44 hektare di Banjar Nyanyi, Kabupaten Tabanan, Bali. Sebagai terobosan baru menuju kota kreatif saat teknologi dan tradisi dipadukan yang berkontribusi signifikan pada pengembangan sektor kreatif sekaligus berdampak positif dari segi ekonomi masyarakat lokal. Upaya inovatif ini berfokus pada pembinaan komunitas kreatif dan inkubasi sambil mendorong kolaborasi antar komunitas pelaku seni, budaya, bisnis kreatif, dan wirausaha. Melalui konservasi alam lingkungan, diharapkan mampu menjadi bukti kekuatan kolaborasi, inovasi, dan ikatan langkeng antara manusia dan alam lingkungannya. Mengingat lokasi unik di Banjar Nyanyi, Baraban Kabupaten Tabanan, Bali yang masih mempertahankan keaslian ekosistem sungai dan pantai sebagai habitat bagi satwa liar seperti populasi burung, kupu-kupu, dan kunang-kunang. Misi kami adalah pertama, untuk mengembangkan dan mempromosikan warisan budaya Bali yang kaya dengan memfasilitasi pelestarian dan konservasi kawasan. Yang kedua, untuk menyediakan platform bagi sektor kreatif, lokal, dan internasional untuk berkembang dan menampilkan bakat mereka. Ini akan menjadi tempat pendidikan yang dapat memberdayakan masyarakat untuk melestarikan tempat yang kaya akan warisan budaya dan ekologi untuk generasi mendatang. Dalam upaya ini, kami mengambil pendekatan holistik untuk membantu berbagai proyek di situasional ini, untuk mempertahankan visi bersama yang kita semua hargai sebagai sebuah komunitas, yaitu keharmonisan ekologi, inovasi kreatif, dan konektivitas. Hadirnya industri kreatif bukan hanya menjadi sebuah perayaan keberagaman budaya, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Ekosistem kreatif dan pusat budaya diharapkan terus dipupuk kreatifitas dan inovasi pada sektor kreatif Indonesia, agar tetap terjaga kelestarian dan kesinambungan ekosistem lokal. Dari Tabanan Bali, Kontributor Nusantara TV, Putu Viguda melaporkan.